Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, para pendiri bangsa ini bercita-cita membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, antara lain berdasarkan pada keadilan sosial. Janji para founding fathers itu belum tunai terbayar hingga kini, 72 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana perjalanan negeri ini mewujudkan keadilan sosial hingga pelosok negeri? Berikut fakta dan datanya. Sejak Indonesia merdeka, negeri ini giat mengejar ketertinggalan dengan pembangunan. Idealnya tentu pembangunan untuk semua warga, seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa. Namun kenyataannya ketimpangan ekonomi masih amat tinggi di negeri ini. Survei lembaga keuangan Swiss Credit Suisse menempatkan Indonesia di urutan keempat, negara dengan disparitas kekayaan tertinggi dunia. 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Sementara Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development dalam laporannya menuju Indonesia yang lebih setara mencatat, peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi 6 terburuk di dunia. Laporan ini juga mendapati kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia, sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Oxfam dan Invit mengidentifikasi 5 penyebab ketimpangan di Indonesia. Pertama, fundalisme pasar atau kuasa pasar yang diperkenalkan dana moneter internasional, IMF dan Bank Dunia saat krisis ekonomi 1997. Kedua, ketidaksetaraan gender yang merupakan salah satu bentuk tertua dari ketimpangan yang mudah ditemui di Indonesia. Ketiga, upah yang murah yang menyebabkan masyarakat bawah tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan. Keempat, ketimpangan akses antara pedesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur. Kelima, sistem perpajakan yang gagal memainkan peran pentingnya dalam mendistribusikan kekayaan. Kuasa pasar dalam perekonomian sama artinya negara absen selama ini. Disinilah ranah negara seharusnya memainkan peran etisnya menjaga keseimbangan dan keadilan pembangunan ekonomi. Ini mengapa satu dari sembilan prioritas Presiden ketujuh Indonesia Jokowi Dodo yang kemudian dikenal dengan sebutan Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Caranya dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satu fokus Paket Kebijakan Ekonomi Pertama Presiden Jokowi adalah mempercepat pencairan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan menyederhanakan prosedurnya. Adapun alokasi dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2015 mulanya sekitar 9 triliun rupiah. Namun dalam era APBN P 2015 dananya ditambah 11 triliun rupiah hingga menjadi lebih dari 20 triliun rupiah. Tahun berikutnya anggaran dana desa naik lagi mencapai 46,9 triliun rupiah atau 644 juta rupiah per desa. Dan jumlah dana desa dalam APBN 2017 meningkat menjadi 60 triliun rupiah atau 800 juta rupiah per desa. Dana desa 60 triliun rupiah di 2017 ini terbanyak akan disebarkan di Pulau Jawa. Wilayah Jawa akan mendapatkan dana desa sebesar 18,6 triliun rupiah yang akan dibagikan pada 22 ribu desa. Disusul wilayah Sumatera yang akan mendapatkan 18 triliun rupiah untuk 23 ribu desa. Berikutnya ada Maluku dan Papua yang mendapat kucuran dana desa 7,5 triliun rupiah. Untuk apa dana desa ini? Merujuk Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Dana ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Penggunaannya tidak seragam. Desa diberi ruang untuk berkreasi membuat program atau kegiatan desa. Yang penting ini berujung untuk meningkatkan pelayanan publik di desa. Memajukan perekonomian desa. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Tahun 2017 ini jumlah desa di Indonesia yang sudah terverifikasi oleh kementerian dalam negeri sebanyak 74.910 desa. Dari catatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 82 persen desa hidup dari sektor pertanian. Pada 2017 ini pemerintah mewajibkan desa membangun sistem pengairan desa atau embung yang alokasi dananya antara 300 juta hingga 500 juta rupiah. Desa juga didorong membentuk badan usaha milik desa atau BUMDES yang fokus mengembangkan satu produk. Ini diharapkan mendorong desa menjadi pusat-pusat ekonomi mandiri yang memiliki produk unggulan sendiri. Dan yang tak kalah penting pemerintah mendorong desa memiliki sarana olahraga desa. Kementerian Desa mengklaim dana desa selama dua tahun pertama dikucurkan telah mampu membuat desa membangun 66.000 km jalan desa. Selain itu, desa di tanah air keseluruhan mampu membangun 5.000 km jebatan dan 38.000 unit penahan longsor. Dana juga digunakan untuk membangun 16.000 saluran air bersih. Namun niat baik saja tak cukup. Komisi Pemerintah Korupsi mencatat selama Januari sampai Juni 2017 ada 459 laporan terkait dana desa. Artinya, itikat baik pemerintah untuk memajukan desa harus dibarengi dengan pengawasan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat. Apalagi Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah akan terus meningkatkan dana desa hingga Rp120 triliun pada 2018 guna mendukung ketahanan pangan nasional. Hanya saja formulanya nanti akan diubah. Pada 2017 ini, pemerintah mengucurkan Rp60 triliun untuk dibagikan ke hampir 75.000 desa dengan komposisi. Sebanyak 90% dibagikan secara merata ke seluruh desa. Sisanya sebesar 10% dibagikan berdasarkan bobot alokasi yang memiliki 4 indikator. Luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan indeks kesulitan geografi. Untuk mengatasi ketimpangan, pemerintah akan memperkecil bobot alokasi dasar dana desa yang saat ini mencapai 90% dan justru memperbesar bobot alokasi yang mendasar 4 variabel, terutama variabel jumlah penduduk miskin. Pemerataan memang masih menjadi PR panjang negeri ini. Tapi, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, setidaknya ada kabar baik. Indeks Gini Rasio tak memburuk. Laporan Badan Pusat Statistik Rasio Gini Maret 2017 sebesar 0,393. Angkanya turun 0,001 poin dibanding September 2016, yaitu 0,394. Dan jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun. Dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017.